Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil di Suduk Capil, Kota Ambon mempercepat perekaman data dan pecatakan kartu tanda penduduk elektronik EKTP bagi pemilih pemula. Kepala Bidang Kabit Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Suduk Capil, Kota Ambon, Adri Abrahams, di kantornya Rabu 7 Februari menjelaskan, perekaman data EKTP tersebut dilakukan dengan metode jemput bola mendatangi langsung 50 desa dan 20 kelurahan di Kota Ambon. Dari perekaman tersebut, di Suduk Capil, Kota Ambon telah mencetak EKTP bagi 9.000 pemilih pemula sejak Januari 2023, yaitu yang telah genap berusia 17 tahun atau lebih pada hari pemutan suara sehingga dapat menyeluruhkan hak pilih pada pemilu 2024. Selain jemput bola, di desa kelurahan, di Suduk Capil, Kota Ambon juga turun ke sekolah SMA dan SMK dan membuka layanan perekaman EKTP pada hari pencoblosan. Hal ini untuk mengantisipasi pemilih pemula yang baru menginjak usia 17 tahun tapi belum memiliki EKTP sebagai syarat menggunakan hak pilih. Kami juga mendatangi sekolah-sekolah, khususnya SMA dan SMK. Sekitar 11 sekolah SMA dan SMK kami sudah capai dan kami sudah melakukan perekaman EKTP sekaligus jeta KTP bagi pemula. Nah, untuk yang pada hari hanya 17 tahun, kami tetap siap di sini, di Dinas Kepenelukan Jatanski, kami terkos untuk melayani pada saat mereka 17 tahun pada hari hanya. Itu kami tetap siap untuk melayani. Di Suduk Capil, Kota Ambon berharap layanan pembuatan EKTP bagi pemilih pemula pada 14 Februari mendatang dapat turut menyukseskan Pesta Demokrasi. Dari Ambon, Meluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara, mewartakan.